Pemirsa Amir Hamzah dan istri Dewi Listianawati merupakan terdakwa perkara tindak pidana pencucian uang TPPU difonis bepas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur. Hakim menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sadar meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan. Sidang kasus tindak pidana pencucian uang atas terdakwa Amir Hamzah dan istri Dewi Listianawati yang diketuai Majelis Hakim Anissa Brikestirana dan didampingi oleh hakim anggota yaitu hakim Esa Pratama Putra Daeli dan hakim anggota Rizki Ananda pada 29 Agustus 2022 di Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur. Dalam amar putusan yang dibacakan Majelis Hakim menyatakan terdakwa Amir Hamzah dan Dewi Listianawati tidak terbukti secara sadar meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama, kedua, dan ketiga. Membebaskan terdakwa dari semua dakwaan penuntut umum dan memulihkan hak-hak terdakwa. Kemudian meminta kepada jaksa penuntut umum mengembalikan aset para terdakwa yang disita dikarenakan bukanlah hasil dari kejahatan perikanan melainkan adalah hasil dari usaha terdakwa dari jual-beli hasil laut yang sah secara hukum sehingga harus dikembalikan kepada para terdakwa. Atas putusan tersebut, pihak terdakwa yang diwakili penasihat hukum Ilham Kurniawan menyatakan menerima putusan tersebut sedangkan jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur menyatakan pikir-pikir. Ilham Kurniawan, penasihat hukum terdakwa mengatakan menerima putusan tersebut karena telah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan dari awal perkara TPPU yang menjerat para terdakwa banyak kejanggalan dan terkesan dipaksakan. Sehingga di pengadilan banyak terungkap keterangan saksi-saksi di BAP tidak sesuai dengan kenyataan. Adapun hasil putusannya itu adalah menyatakan bahwa dakwaan pertama, kedua, dan ketiga yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum itu tidak terbukti. Sehingga dua orang terdakwa ini harus dibebaskan dari segala dakwaan dan keputusan jaksa penuntut umum Kejari Tanjung Jabung Timur. Nah, mengenai aset-aset yang disita, yang diduga adalah dari hasil kejahatan, itu harus dikembalikan kepada terdakwa karena terbukti terdakwa tidak membelinya dari hasil kejahatan yang dalam hal ini adalah kejahatan perikanan. Nah, itu hubungi putusannya.